Karena kemarin trending nomor 1 di B-Station, jadi aku buat aja part 2 dari anime yang MC-nya hidup satu rumah bersama dengan heroine-nya. Daripada kelamaan, mending kita masuk list pertamanya aja. Tapi sebelum itu, aku mau ucapin makasih banget buat kalian semua karena telah dukung Loli Mendo dengan cara like, komentar, dan share video aku. Makasih ya semua! Di list pertama ini, ada anime yang lumayan absurd. Soalnya cerita anime komedi romantis ini punya MC yang sangat teramat polos. Bahkan bisa dibilang bodoh banget ngejalanin kisah percintaannya. Di anime ini tuh ngisahin tentang cinta segi banyak deh yang dijalani sama MC dan beberapa pacarnya. Yaps, si MC gak cuma punya satu pacar aja. Bahkan sepanjang anime ini berjalan, dia punya dua pacar. Ditambah lagi, si MC minta kedua pacarnya itu buat tinggal bareng di rumahnya. Anime-nya bakalan full nyeritain keseharian mereka yang baik-baik saja, walaupun si MC tukang selingkuh. InuX Boku SS bercerita tentang Ririchio Shiraki, seorang gadis yang memiliki darah setengah manusia dan setengah ayakashi. Karena ia merupakan keturunan ayakashi, ia sering mendapatkan perlakuan dingin dari orang-orang di sekelilingnya. Oleh karena itu, Ririchio pun memutuskan untuk pindah ke Ayakashikang dengan tujuan agar ia tidak menyakiti hati orang lain lagi. Di Ayakashikang, ia bertemu dengan Miketsukami Soushi, secret service pribadinya yang bersikeras ingin menjadi anjing peliharaannya Ririchio. Dari sinilah, kisah romantis mereka berdua dimulai. Ini jadi salah satu anime yang rekomen banget buat kalian tonton. Anime ini merupakan anime reverse harem yang mana nantinya si cewek yang bernama Emma Hinata bakalan tinggal bareng sama ketiga belas saudara tirinya yang super duper tampan dan bahkan ada selebritinya juga. Untuk ceritanya lumayan menarik loh, di mana ayah Emma suatu hari menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki 13 anak. Nah, setelah itu, Emma diminta untuk pindah ke kompleks Sunrise Residence yang dimiliki oleh Miwa. Dari sana, ia menemukan bahwa ia memiliki 13 saudara tiri yang semuanya ikemen. Nantinya di rumah itu, Emma bakalan punya kisah yang lumayan absurd di mana nantinya dia bakalan digodain sama semua saudara tirinya. Di balik adegan dan kisahnya yang super duper NTR, anime ini punya cerita yang bagus. Ceritanya tentang Natsuo, seorang pria biasa yang menyukai gurunya yang bernama Hina. Suatu ketika, Natsuo dan dua temannya sedang melakukan meetup oleh teman sosial medianya. Di sana, Natsuo bertemu dengan Rui dan setelah pulang dari pertemuan itu, mereka berdua langsung melakukan sekidipop-pop. Awalnya, semua nampak biasa karena Natsuo baru kenal Rui saat itu juga. Namun, semua berubah saat ayah Natsuo ingin menikah lagi. Natsuo tidak mempermasalahkan pernikahannya. Yang dipermasalahkannya adalah anak dari pacar ayahnya adalah Hina, guru yang disukai Natsuo dan Rui, orang yang sekidipop-pop tadi. Eromaga Sensei Eromaga Sensei mengisahkan kehidupan kakak beradik Masamune dan Sagiri Izumi. Walaupun tinggal serumah, keduanya tidak pernah berinteraksi selama lebih dari satu tahun dikarenakan sang adik menjadi seorang Hikikomori yang mengurung diri di kamar. Karena orang tua mereka sudah meninggal, Masamune menjadi seorang penulis light novel untuk mencukupi kebutuhan keduanya. Namun, karena tidak pandai dalam menggambar ilustrasi, Masamune pun bekerja sama dengan seorang ilustrator dengan penem Eromaga. Walaupun bekerja sama, keduanya bahkan belum pernah bertemu satu sama lain. Namun, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ternyata, sang Eromaga tersebut adalah adiknya sendiri. Kalau kalian cari anime tentang MC tinggal satu rumah dengan heroine, anime ini mungkin cocok banget untuk kalian tonton. Anime ini bercerita tepat pada hari ulang tahun Kobeni yang ke-16, seorang pemuda bernama Mitsumine Hakuya dan adiknya Mashiro mendadak datang dan tinggal bersama di rumah Yonomori Kobeni. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Hakuya ternyata adalah tunangan Kobeni yang telah dipilih oleh mendiang kakeknya sebelum wafat. Meski tidak punya alasan khusus untuk menolak, Kobeni merasa keberatan karena semua hal penting menyangkut dirinya seolah ditetapkan tanpa melalui persetujuannya. Namun, karena perlahan mengenal Hakuya dan dia teringat kembali pada suatu kejadian di masa lalunya, Kobeni akhirnya mulai suka dengan Hakuya dan bisa menerima pertunangan mereka. Haduh banget sih anime ini! Soalnya, ada anak SD yang badannya bongsor-bongsor banget dan bahkan ganteng semua. Anime ini bercerita tentang Nikaido Kaho yang pindah ke asrama saat masuk SMA. Dia hampir tertabrak oleh sebuah truk namun diselamatkan oleh cowok Ikemen yang misterius. Sejak itulah, Nikaido Kaho jatuh cinta sama cowok itu. Tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa orang yang menyelamatkan nyawanya tinggal di asrama yang sama sehingga dia berani menyatakan cintanya. Sayangnya, hari berikutnya, Kaho tahu bahwa pacar pertamanya adalah anak kelima yang badannya bongsor. Karena memiliki ayah seorang pengarang light novel dan ibu seorang ilustrator eroge, Kano Shinichi ada keturunan burni seorang otaku. Namun, dia tidak memiliki kekuatan istimewa apapun kecuali pemikiran yang luas, insting yang tajam, dan pengetahuan tentang perotakuan seperti manga, anime, game, light novel, sampai figur. Suatu hari, dia menjadi seorang duta besar Jepang yang diberi tugas untuk menyebarkan budaya otaku ke dunia lain dengan menjadi misionaris otaku di sebuah dunia paralel yang lebih tepatnya kerajaan Elden yang dipenuhi dengan makhluk aneh seperti elf, naga, dan juga dwarf. Dan itulah list-list animenya. Kalau kalian belum nemu animenya di list kali ini, nonton juga video Ami lainnya ya. See you di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax